Halo guys, welcome back to my youtube channel video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron magic 5 episode 539 yang tayang 19 September 2024 kali ini, Naora masih merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada Nyai Kodam pasalnya, kali ini Naora tidak bisa menolong Nyai Kodam karena Nyai Kodam hilang begitu saja alhasil kali ini anak-anak magic 5 termasuk gerasya Naora masih berusaha mencari keberadaan Nyai Kodam karena kali ini Naora benar-benar merasa kasian dengan kondisi Nyai Kodam saat ini walaupun seburuk-buruknya Nyai Kodam dan juga sejahat-jahatnya Nyai Kodam namun Naora masih merasa kasian dengan Nyai Kodam kali ini semua anak-anak magic 5 berusaha menyusuri aliran sungai yang ada di tempat dimana mereka melakukan kegiatan sekolah dan berharap menemukan titik terang dimana keberadaan Nyai Kodam yang kondisinya benar-benar sangat lemah seperti sebelumnya Naora menemukan Nyai Kodam namun ketika Naora meminta bantuan Nyai Kodam hilang begitu saja dan tak ada jejaknya sama sekali apakah memang itu Nyai Kodam dibawa oleh peraja ataupun justru dicelakakan oleh peraja alhasil Naora dan juga Rasnya masih berusaha untuk mencari dan memastikan keadaan Nyai Kodam akan seperti apa perjuangan anak-anak magic 5 mencari Kodam walaupun Kodam selama ini jahat pada mereka namun mereka tetap menjadi sosok anak-anak yang baik kepada siapapun termasuk orang yang menjahatinya makin penasaran dengan episode hari ini akan seperti apa kelanjutannya saksikan terus magic 5 hanya di Indosiar terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati